Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam hum swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Selamat datang, al-mukarrom guru kita, orang tua kita Dari Pondok Pesantren, Pelosok, Kediri, Jawa Timur Rabbisrahli sodderi Wa yassirli amri wahlul uqdatam millisani Yafkohu qowli amma ba'duh Yang saya muliakan Saya cintai Saya taati Para kiai, para ulama Para ibunyai Para asatid dan asatidat Yang saya banggakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Al-Mukarrom Profesor Doktor Kiai Haji Ma'ruf Amin Al-Mukarrom Bapak Kiai Nurul Huda Jazuli Al-Mukarrom Bapak Kiai Manarul Hidayah Wakil Ketua Dewan Syuro Al-Mukarrom Al-Mukarrom Kiai Kafabih Makhruz Ali Al-Mukarrom Kiai Marzuki Mustamar Al-Mukarrom Bapak Kiai Imam Jazuli Al-Mukarrom Bapak Kiai Profesor Doktor Said Agil Siraj Al-Mukarrom Al-Mukarrom Bapak Kiai Subhan Al-Mukarrom Bapak Kiai Saiful Wa Ma'sum Dan para Kiai Dan Ibu Nyai Ibu Nyai Said Agil Siraj Ibu Nyai Ida Dari Pondok Pesantren Kerapya Ibu Nyai Nyai Lainnya Ibu Nyai Rozi Munir Dan seluruh Ibu Nyai Yang sangat banyak Yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Tanpa mengurangi rasa cinta dan hormat kami Ya Allah sehatkanlah beliau-beliau semuanya Ya Allah berikan beliau-beliau umur yang panjang Ya Allah berikan beliau-beliau kesabaran dan kekuatan Untuk terus membimbing kami Terus memberi motivasi kepada kami Mengarahkan umat menuju Baldatun Tojiyibatun Warobun Ghofur Amin Yang saya muliakan Saya banggakan Ketua DPD RI Bapak Lanyala Mataliti Para Wakil Ketua MPR RI Pak Basarah Mewakili Ibu Megawati Soekarno Putri Wakil Ketua MPR RI Pak Amir Dari fraksi P3 Pak Aceh Hasan Sazili Wakil Ketua Komisi 8 Sekaligus DPP Partai Golkar Saya enggak tahu jabatan terakhir di Golkar Ketua Wakil Ketua Umum Teman-teman banyak sekali Dari Partai Demokrat Partai Nasdem Pak Sekjen Partai PKS Yang mana PAN juga Adil Partai PAN Kan seluruh partai-partai yang tidak kelihatan Yang saya hormati Saya banggakan Yang saya muliakan Saya banggakan Saya cintai Menko Polhukam Bapak Hadi Pak Hadi ini Turunan Kiai Besar Dari Singosari Pondok Pesantren Bung Bungkuk Masih keluarga besar Dari Al-Maghfurla Kiai Tolkha Hasan Makanya Sakti Jadi Menteri terus Para Menteri Yang saya hormati Banyak sekali hadir Tanpa mengurangi rasa hormat Gus Gendar Dari Pondok Pesantren Kerapiak lupa Para Anggota DPR RI Para Pengurus DPP PKB Para Ketua-ketua DPW PKB Seluruh Indonesia Coba berdiri Berdiri Oh disitu Tolong disut dong Disut Disut Para Ketua-ketua DPC-DPC Seluruh Indonesia Berdiri Para Pengurus Jajaran Syuro Maupun Tanfid DPC-DPC Serta Pendahara Ketua Perempuan Bangsa Ketua Garda Bangsa Ketua Gemah Sabah Di seluruh Indonesia Selamat datang Di Bali Pertama Tidak ada lain Kecuali Rasa Syukur Yang Luar biasa Atas Seluruh Karunia Yang Allah Berikan Kepada Kita Semua Sehingga Malam Yang Insya Allah Penuh Berkah Ini Kita Semua Bisa Hadir Bersama-sama Mengikuti Pembukaan Muktamar PKB 2024 Rasa Syukur Sekaligus Rasa Bangga Muktamar 2024 Bukan Saja Muktamar Sebagai Lembaga Permusyawaratan Tertinggi Tapi Kelihatannya Muktamar Kali ini Sekaligus Syukuran Atas Berbagai Nikmat Dan Kemenangan Yang Diperoleh PKB 2024 Ketika Ditanya Kenapa Di Bali Tentu Jawabannya Aspirasi DPC Yang Ingin Sekali-kali Liburan Setelah Kerja Keras Panjang Jadi Selamat Berlibur Yang Punya Uang Selamat Pulang Kampung Nanti Setelah Selesai Yang Enggak Punya Uang Sukses Yang Kita Syukuri Ini Paling Tidak Ada Beberapa Hal Yang Terus Patut Kita Syukuri Yang Pertama Syukur Atas Sukses Konsolidasi Alhamdulillah Lima Tahun Terakhir Ini Bisa Dibilang Konsolidasi Berjalan Amat Sangat Berhasil Dimana Soliditas Persatuan Kekompakan Sinergi Bahu Membahu Amat Sangat Terasa Di Seluruh Jajaran Pengurus PKB Yang Saya Cintai Bahkan Siapapun Yang Merakukan Dan Meremehkan PKB Sebagai Partai Yang Gampang Diadu Domba Dan Digoyah Saya Perlu Sampaikan Asumsi Itu Salah Karena Kekuatan Kita Solid Kompak Bersatu Sampai Yang Mau Ganggu-ganggu Sungkan Sudara-sudara Terima Kasih Betapa Dasatnya Kalian Para Pengurus DPC DPC DPW Tidak Pernah Lelah Membangun Solidaritas Sehingga Kita Saling Meneguhkan Memperkuat Mensolidkan Dan Bahkan Bahu Membahu Menghadapi Pemilu Yang Baru Saja Selesai Dan Insya Allah Kita Pertahankan Hari Esok Dan Hari Kapanpun Ilah Yau Mil Kiamah Amin Sukses Yang Patut Kita Syukur Yang Kedua Sukses Di Pentas Elektoral Pertama Kali Kita Bisa Hadir Terutama Ketua Umum Ikut Mewarnai Pentas Elektoral Dan Memberi Warna Baru Pemilihan Presiden Tahun 2024 Sukses Ini Tentu Sekaligus Membawa Semangat Para Kader Untuk Total Football Di Dalam Berjuang Pada Pemilu Tahun 2024 Kita Juga Bersyukur Bahwa Yang Ketiga Dalam Pilek 2024 Yang Penuh Tantangan Bahkan Ada Yang Bilang Pilek 2024 Ini Neraka Jahanam Katanya Kayak Pernah Kesana Banyak Teman Teman Kita Saudara Saudara Kita Yang Tidak Sampai Alhamdulillah Justru Kita Bertambah Banyak Kursinya Di DPRRI Dan Di DPRD Sukses Pilek Ini Patut Kita Syukuri Sebagai Kemenangan Bersama Kerja Keras Para Kader Para Pendukung Simpatisan Pecinta PKB Dan Seluruh Kekuatan Serta Masyarakat Pada Umumnya Untuk Itu Atas Nama DPP PKB Mengaturkan Terima Kasih Kepada Para Kiai Para Ulama Para Masyayik Yang Terus Mendoakan Membimbing Dan Ikut Membantu Kemenangan Kepada Seluruh Kader Kepada Para Pemilih Kepada Para Pecinta Pecinta PKB Jazakumullah Ahsanal Jazak Semoga Allah Memberikan Imbalan Pahala Yang Sebesar-besarnya Atas Pengabdiannya Selamat Selamat Datang Abuya Muhtadi Dimyati Dari Banten Selamat Datang Al-Mukarrom Kiai Asad Said Ali Selamat Datang Al-Mukarrom Bapak Kiai Mun Im DZ Godfather PKPNU Bapak Ibu Hadirin Yang Saya Mulyakan Kita Juga Bersyukur Persiapan Kita Bukan Hanya Pada Tingkat Elektoral Alhamdulillah Kita Juga Telah Berhasil Menetapkan Arah Kebijakan Sebelum Pemilu Kita Berhasil Menyusun Satu 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 Seratus Satu Komitmen Kerja PKB Dan Satu Satu Sebelas Pesan Utama PKB Ini Adalah Pertanda Kemantapan Hati Dan Jiwa Raga Untuk Terus Berjuang Memakmurkan Dan Mensejahterakan Indonesia Terima kasih Ini Tidak Lupa Yang Ikut Bantu Nyusun Pak Doktor EF Saifullah Fatah Ternyata Ada Sehingga Kita Punya Gagasan Sikap Dan Konsep Yang Utuh Insyaallah Seandainya Kemarin Menang Langsung Dijalankan Tapi Saya Sudah Ketemu Pak Prabowo Berkali-kali Insyaallah Konsep 111 Kita Titipkan Kepada Presiden Terpilih 2024 2029 Kita Juga Bersyukur Hari ini Selama 5 Tahun Bersama Pemerintahan Khususnya Mengawal Pendiri PKB Mengawal Mantan Ketua Dewan Suro PKB Insyaallah Kiai Ma'ruf Amin Husnul Khotima Dalam Pemerintahan Lima Tahun Ini Amin Hadir Walhadirat Sekalian Yang Saya Mulyakan Berbagai Hal Keberhasilan Yang Kita Syukuri Adalah Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Kerja Keras Seluruh Caleg Juga Caleg Caleg Itu Pahlawan Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Bagi PKB Kecuali Yang Jadi Terpilih Dengan Modal Apa Adanya Saya Ingin Menyampaikan Insyaallah Caleg Pkb Itu Caleg Dengan Biaya Termurah Dibanding Caleg Yang Lainnya Saya Ngerti Betul Bahwa Para Caleg Ini Berhasil Dengan Keringat Pembiayaan Dan Seluruh Pengorbanan Saya Tahu Banyak Yang Meninggalkan Hutang Di Sana Sini Saya Tahu Ada Yang Sudah Menggadekan SK 5 Tahun Yang Lalu Sampai Hari Ini Belum Bisa Lunas Juga Saya Tahu Sudah Saya Titipkan Kepak Prabowo DPRD Ini Makhluk Paling Kasian Di Dunia Insya Allah Revisi Perpres 33 Dituntaskan Tepuk tangan Yang Keras Menunjukkan Kemiskinan Sudara Sudara Kalau Miskinan Jangan Dikelihatkan Hadirin Mbak Hadirin Sekalian Yang Saya Mulyakan Sebagai Bagian Dari Perjuangan Kita Masih Memiliki Agenda Agenda Perjuangan Yang Tidak Pernah Berhenti Yang Pertama Merawat Menguatkan Dan Memitigasi Perjalanan Demokrasi Kita Pak Menku Polhukam Pak Menku Polhukam Demokrasi Kita Semakin Matang Mestinya Lembaga Perwakilan Benar-benar Aspiratif Dan Tidak Lagi Ada Demokrasi Jalanan Yang Tumbuh Dan Berkembang Di Masyarakat Karena Partai-partai Termasuk Kita Kedepan Harus Memperbaiki Diri Supaya Aspiratif Dan Benar-benar Mendewasakan Demokrasi Kita Sehingga Proses Demokrasi Kita Matang Kuat Dan Benar-benar Produktif Demokrasi Adalah Jalan Partai Politik Adalah Alat Dan Keadilan Kemakmuran Kesejahteraan Adalah Tujuan Kita Insyaallah PKB Akan Terus Berbenah Diri Belajar Dan Memperbaiki Berbagai Kekurangan Agar Kita Semua Terus Memantapkan Demokrasi Dan Mematangkan Perjuangan Politik Ini Sebagai Partai Masa Depan Kita Juga Tak Hanya Memperjuangkan Nasib Manusia Tetapi Juga Flora Fauna Dan Ekosistem Bagi PKB Demokrasi Yang Sehat Adalah Yang Bisa Merawat Hari Ini Sambil Mempersiapkan Masa Depan Yang Berkelanjutan Dari Generasi Ke Generasi Amin PKB PKB Juga Menjadi Partai Yang Diharapkan Mampu Menampung Seluruh Harapan Orang-orang Susah Orang-orang Kecil Orang-orang Marjinal Orang-orang Yang Terpinggirkan Dan PKB Ini Alhamdulillah Juga Tidak Pernah Berhenti Memperjuangkan Berbagai Golongan Berbagai Agama Berbagai Umat Wabil khusus Warga Nadiin Yang Insyaallah Akan Menjadi Perjuangan Istiqomah Mewujudkan Indonesia Yang Damai Indonesia Yang Tentram Indonesia Yang Penuh Kasih Sayang Dan Penuh Kebahagiaan PKB Akan Terus Berjuang Saya Ingin Melaporkan Kepada Bapak Wakil Presiden Dan Para Kiai Para Ulama Alhamdulillah PKB Tumbuh Dan Berkembang Di Berbagai Daerah Di Seluruh Tanah Air Di NTT PKB Tumbuh Dan Menjadi Kekuatan Yang Cukup Besar Dan Luar Biasa Di Papua Di Sulawesi Utara Di Daerah Daerah Yang Tidak Pernah Kita Bayangkan Hari Ini Tumbuh Dan Berkembang Karena Apa Seluruh Sahabat Sahabat Mengerti Betul Bahwa PKB Adalah Garda Terdepan Pembela Kebineka Tunggal Ikaan Di Dalam Mewujudkan Indonesia Yang Bersatu Hadir 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 Hadirat Yang Saya Muliakan PKB Kedepan Terus Memperjuangkan Pemuliaan Ibu Pemberdayaan Perempuan Pensejahteraan Keluarga Tadi MC-nya itu Salah Satu Pencetus Undang-Undang Kesejahteraan Ibu Dan Anak Sebuah Undang-Undang Produk Demokrasi Yang Betul-betul Nyata Dan Dibutuhkan Bagi Ibu-ibu Dan Seluruh Masyarakat Kita Indonesia Harus Maju Dan Akan Maju Jika Ibu Dan Perempuan Serta Keluarga-keluarga Di seluruh Indonesia Maju PKB Juga Terus Berfikir Tentang Kemajuan Desa-desa Kemajuan Kota-kota Kita Di kota Kita Hadir Dan Berikhtiar Menyejajarkan Kemajuan Kota Dengan Pemanusiaan Warganya Kota Harus Maju Tetapi Manusia Dan Warganya Juga Maju Berkah Dan Bahagia PKB Harus Berkomitmen Terus Menjadikan Desa Sebagai Orientasi Sekaligus Basis Bagi Kemajuan Indonesia Membangun Indonesia Dari Desa Adalah Salah Satu Perjalanan Perjuangan PKB Untuk Mempercepat Rasa Kemakmuran Dan Keadilan Keadilan Bagi Masyarakat Desa Kedepan PKB Juga Harus Menjadi Partainya Anak-anak Muda Yang Memberi Kesempatan Kepada Anak-anak Muda Menjemput Masa Depan Kita Terus Menyiapkan Berbagai Ruang Gerak Bagi Generasi Mas Indonesia Untuk Berkiprah Dan Menjadi Bagian Dari Perjuangan Politik Kita Itulah Cita-cita Perjuangan PKB Kedepan Yang Di Depan Mata Kita Harus Kita Terus Lakukan Dan Mulai Perbaiki Terus Dalam Rangka Itu Yang Paling Pendek Agenda PKB Adalah Memenangkan Pemilihan Kepala Daerah 2024 Yang Sudah Di Depan Mata Kader-kader PKB Terbaik Dan Tokoh-tokoh Yang Akan Kita Usung Di Berbagai Daerah Adalah Kekuatan Pemimpin Baru Yang Siap Menyejahterakan Dan Membahagiakan Warganya Mari Kita Jadikan 2024 2029 Sebagai Tahun-tahun Kemajuan Tahun-tahun Keadilan Tahun-tahun Kesejahteraan Dan Kebahagiaan Bagi Bangsa Indonesia Amin Marilah Kita Semua Bersiap Dari Sekarang Untuk Terus Memulai Dari Diri Kita Sendiri Menggerakkan Seluruh Potensi Organisasi Potensi Kekuatan Legislatif Dan Eksekutif Kita Menjadi Bagian Dari Solusi Bangsa Muhtamar Kali Ini Mengambil Tema PKB Solusi Bangsa Dengan Doa Dan Harapan PKB Benar Benar Hadir Memberikan Solusi Bagi Seluruh Rakyat Indonesia PKB Dari NU Untuk Semua PKB Untuk Semua Untuk Rakyat Indonesia PKB Tidak Hanya Untuk Satu Dua Orang PKB Tidak Hanya Untuk Satu Organisasi PKB Tidak Hanya Untuk Segelintir Orang PKB Untuk Seluruh Rakyat Indonesia Demikian Terima Kasih Atas Seluruh Kehadiran Para Ulama Para Tokoh Tokoh Terima Kasih Kepada Seluruh Kader Kader Yang Telah Hadir Dari Berbagai Penjuru Tanah Air Terima Kasih Rasa Hormat Kepada Seluruh Tamu Undangan Yang Berkenan Susah Payah Memberikan Waktu Bayar Tiket Sendiri Jauh Hormat Kepada Kami Dan PKB Semoga Allah Membalas Yang Berlipat Ganda Berikan Kesehatan Kepada Para Tamu Yang Terhormat Ini Allah Berikan Rizki Yang Sebesar Besarnya Dan Keberkahan Selalu Amin Demikian Atas Nama DPPPKB Panitia Dan Seluruh Jajaran Yang Yang Terlibat Di Dalam Pelaksanaan Muktamar Ini Mengaturkan Permohonan Maaf Yang Sebesar Besarnya Apabila Di Dalam Penyambutan Tempat Waktu Dan Berbagai Yang Kami Sajikan Terdapat Berbagai Kekurangan Mohon Dimaklumi Adanya Terima kasih Semuanya Terima kasih Pak Wapres Terima kasih Semoga Allah Memberkati Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh